X-Men Kominfo Johnny G. Plate difonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Fonis tersebut disampaikan langsung oleh hakim di pengadilan TPKOR Jakarta pada Rabu 8 November 2023. Selain itu, Johnny G. Plate juga diminta uang pengganti sebesar 15,5 miliar rupiah. Dikutip dari tribunis.com, jika tidak dapat mengganti uang pengganti, maka aset Johnny G. Plate akan disita. Namun jika tidak memiliki aset untuk melunasi uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana kurungan 2 tahun. Fonis hakim ini sama dengan tuntutan jaksa yaitu 15 tahun penjara. Jaksa mengungkapkan dalam dakwaannya bahwa kasus korupsi BTS 4G Kominfo ini berawal pada tahun 2020. Jaksa mengatakan pada saat itu Johnny bertemu Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Siman Juntak di salah satu hotel dan lapangan golf dalam rangka membahas proyek BTS 4G. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Jangan lupa Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa like dan share 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 dan share